Jika hamilannya yang telah memasuki usia 8 bulan, Fenita Ari memang masih tetap beraktifitas seperti biasa. Maka tidak heran jika ia mengaku badannya kini menjadi lebih mudah lelah, terutama saat malam hari. Beruntung sang suami Ari Untung selalu dapat memberikan perhatian yang membuatnya merasa nyaman dan melupakan rasa lelahnya. Emang berasa lebih capek pasti kalau misalnya lagi hamil namanya badan 2 gitu, tapi mudah-mudahan katanya kan udah lancar. Jadi kayak katanya kan kalau ntar buat lahirannya normal, jadi ya disuruh nungging-nungging lah, apalah yaudahlah apa aja dikerjain. Berasa, berasanya itu malam, kalau udah mau tidur, udah pasti udah susah tidur karena udah apa namanya, pegel semua gitu kan. Nah itu urusannya mas Ari tuh, dia udah pokoknya bijit, bijit dia yang bijitin. Terus sekarang udah pakein koyo, pokoknya udah gitu deh. Emang karena beda sih ketika kita emang bener-bener gak hamil kan tenaganya lebih kuat gitu ya. Sekarang emang agak-agak susah sih. Perbedaan usia yang terpauh cukup jauh antar anak-anaknya rupanya membuat Fenita lupa tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkannya dan kebutuhan sang calon bayinya. Biasanya sih gitu ya, ini karena berhubung kan aku jauh banget bedanya kan sama kakak-kakaknya kan yang pertama mau 11 tahun, yang kedua udah 8 tahun. Jauh banget, yang ada yang turunan-turunan yang punya akunya malah udah aku kasih-kasih semua ke ponakan, ke siapa gitu. Sekarang malah berasa kayak semuanya baru, jadi nanya-nanya juga semua orang, eh apa aja sih yang dibutuhin gitu kan. Lupa, lupa semua kan, apa aja sih yang dibutuhin ini, terus kayak masalah, apa namanya, popoknya apa segala macam, apa sih yang bagus, yang daya serapnya bagus, udah kayak enak baru lagi. Walau hanya tinggal satu bulan lagi dirinya melahirkan, namun ternyata akibat sibuk dengan persiapan bebaran, presenter 29 tahun ini masih belum mempersiapkan segala kelengkapan yang dibutuhkan oleh calon anak ketiganya itu. Termasuk juga belum memikirkan nama yang nantinya akan disematkan pada sibuk musuh. Ini kan karena udah mau masuk 8 bulan, terus kan sempat kepotong juga sama bulan puasa, terus kebaran. Nah jadi sekarang baru mau siap-siapin nih alat-alat bayi, beli perintilan-perintilan kayak baju-bajunya dia, terus pokoknya semuanya dia alat-alat bayi. Tapi baru mau mulai, karena kan toko juga masih banyak yang tutup. Nah jadi kemarin tuh sempat renov kamar doang, saya renov kamar anak. Udah selesai semua, nah sekarang baru mau tinggal beli perintilan-perintilan. Nama juga belum memikirkan sampai sekarang. Ntar ya paling ada turun tangan dari anakku sih pasti.